Oke boys, balik lagi di channel Marcel Allen Oke, kita akan menunjukkan Chelsea Masterclass Series kita di episode ke-25 ya Sudah masuk ke-25 dan ya, kita lihat dulu hasil pertandingan kemarin Kita di 3 pertandingan yang Baru ada di Seri sini, 3 pertandingan Yaitu kita ditahan imbang oleh WESA Melalui dengan Bernie dan Melalui satu kemenangan menghadapi Leicester City Oke, dan Sekarang kita masih ada di National Team Squad Dan di video kali ini Kita akan bermain di 2 pertandingan menghadapi Galatasaray di leg kedua, bermain di Stamford Di First Knockdown UEFA Champions League dan lalu akan Menghadapi Seville United di MESA ke-32 Dan di video selanjutnya Kita akan bermain di FA Cup Semifinal Wah, udah hampir Semusim aja sih ini Udah FA Cup dan sudah masuk di MESA Ketiga-tiga nih 35 Everton, 36 Chelsea Dan Penutup menghadapi Southampton Yang berat hanya menghadapi City sih sebenarnya Dan kita lihat kelasmen sementara Terlebih dahulu, kita itu ada di posisi Kelima, masih bisa sih Finish di top 4 Bisa masih, bisa sih Kalau kita bisa merekep Merekep menangan terus Duh itu di hasil terakhir Seville juga di posisi Tiga terbawah Harusnya bisa lah Positive thinking aja kita Tapi juga jangan meremaikan tim Lapan bawah Karena dia juga berbahaya Jadi harus Terus tetap Tampil Dengan kuat Aduh Requisition untuk Willika Balero gagal Aspili Aspili Kueta Bentar Ini dibeli apa aja Gatuh Oleh Real Madrid itu Si Aspili Uh 56 juta Waduh Waduh 56 juta Ponstering 56 juta 204 Juta Wow Beri saya komen di bawah Kita jual atau tidak Si Cesar Aspili Kueta ini Ya Kontraknya berserta Sisa 2 tahun Hingga 2002 Eh Hingga 2022 Lalu Usia sudah 31 tahun Sini Kasih saya saran Perlukan kita Menjual si Aspili Kueta Gatuh Real Madrid Lihat tawarannya Cukup menggiurkan nih Tapi transfer budget Kita juga Cukup tinggi sih Sebenarnya Kabalero lagi-lagi gagal Untuk Pergi Dan ya Tanpa apa-apa sih Kita langsung saja ke Gameplan Untuk menghadapi Kalatasarai di Matchday kedua Eh Matchday kedua Di lag kedua Ya ampun Salah ngomong kan Pedro William lah Saya ingin mainkan Timo Wanner Waduh Ada Rodrigo sih sebenarnya Percuai Mungkin kita drop Kita bawa Si Kovacic Kante Kita gantikan dengan Masonmon Akan kita mainkan duet lagi Dengan Kai Harvest Alonso Bisa tampil Baik kita mainkan Vikayo Tomori Dan Zoma Kanan tetap Atal Perjaga gawang Willy Kabalero Dan Oh Cuming bisa sih tampil Cobalah kita kasih Kecepatan lagi Cuming Kanan sih Rodrigo lah Boleh William kita Simpan dulu Kovacic Ini Bacuai ngapain Disini Bacuai Sinilah Biar rata gitu Biar Oke Wanner Odoi Dan Rodrigo di kanan Kapten Jorginho Long shoot Jorginho Shot Kip Aduh Dumisi Ke Marcos Alonso Free kick Marcos Alonso Mungkin bisa Corner Masonmon Dan Penalti Jorginho Mbak Tersurangan Dada Kurt Zoma Dan Timo Wanner Oke Kita sudah Ada Satu Kaki kita Melangkah ke Babak selanjutnya Karena di Lag pertama Kita menang Besar 3-0 Jadi di Lag kali ini Kita Tetap Jangan meremehkan Lawan Karena bola itu Bulat kan Jadi Belum tentu juga Jarsinya Ganti dong Mereka Pakai Ini aja Oke Tanpa Bersawasi Kita langsung saja Gaskin Kek off Babak Pertama Oke Bermain Di Stain Forbred Di Lag kedua Kali ini Harapkan Meraih Hasil Positif Kita Walaupun Di Lag pertama Kita Sudah Menang Besar 3-0 Tetap Jangan Meremehkan Lawan Karena Di Pes Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Karena Juga Bola Bulat Cukup Bahaya Juga Jadi Harus Fokus Tetap Fokus Satu Titik Seperti Lagu Via Valhem Kita Laku Ada Jane Michael Sherry Dari Fulham Saya Menunggu Perkandingan Dimula Ada Jane Michael Seri Nagatomo Lemina Falkaum Lagi Durmas Ini Brewok Suka Saya Keren 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 Edrik Kunyepuru Di Nomor 14 Siapa Ya Kok Ada Refusenya Lagi Lagi Bukan Fernando Muslera Keeper Dari Uruguay Yang Bukan Dimain Lagi Kocok Lagi Yang Sosokan Kemarin Di Tag Pertama Tuming Yang Kita Mainkan Jorginho Kayo Tomori George Atal Alonso Zoma Sonmon Kai Harvest Rodrigo Dan Kalem Sonodai Juga Timo Timo Werner Berfoto Dulu Oke Siap Jorginho Kapten Kita Sudah Disamping Sih Dari Depan Oke Satri Lamp Dari Chelsea Yang Sudah Saya Sebutkan Tadi Kimits Sebenarnya Bisa Main Tapi Coba Nanti Kalau Antara Harvest Bisa Kita Masuk Kimits Atau Mungkin Juga Bisa Gantikan Si Yosef Atal Oke Satri Lamp Dari Galatasarai Ada Nagatomo Yunudama Calik Nines Yang Sentri Konyok Dulu Lemina Durmas Bayram Sen Mechel Seri Dan Radam Falcao Formasi Mereka Masih Tetap Ada Tuh Fernando Muslerah Gagak Dimainkan Tapi Gila Gila Sih Mereka Bener Bener Meremehkan Kita Sampai Main Kocok Kocok Itu Si Kocok Kocok Dimainkan Oke Selamat Masihkan Kickoff Bapak Pertama Antara Chelsea Mal Galatasarai Di Lack Kedua UEFA Champions League Selamat Menyaksikan Kocok Hino Kutsoma Oke Nagatomo Umpan ke Hendrik Onyokoro Wicah Fatal Dapat Kut Kutsoma Aduh Mas Gagal Diumpan Hendrik Onyokoro Bayram Langsung Shooting Mereka Gila Ambil Rodrigo Bisa tuh Timo Werner Aduh Ngapain Harus menunggu bola Gitu sih Ke Kai Harvest Kai Harvest Aduh Kalah Dengan Cilik Berikan Kocok Masonmon Gagal Yoce Fatal Masonmon Rodrigo Timo Werner Langsung Diambil oleh Luindama Dari Dalam Durmas Durmas Ini Alonso Gak bisa digantiin Apa Ya ampun Dah Jen Michael Sherry Calik Luindama Masuk Hendrik Onyokoro Naga Tomo Potong Somagut Yoce Fatal Masonmon Yoce Fatal Lagi Satu Timo Werner Aduh Dijaga Timo Werner Kayaknya Kayak Si Regeboy Kemarin Dilepasin Malah Jadi mimpi buruk Kelatasaray Ada Ambil Falcao Durmas Waduh Wush Oke Cuk Terokin Dong Gila Jadi Terokin Ternyata Michael Sherry Ambil Yoce Fatal Wush Oke Masih Diperlukan Cuming 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 Ini Bacanya Masonmon Rodrigo Ambil Aduh Apanya Terus Dapet Gagal Nanti Punyukuru Ini dah Kedua Kok jadi Susah Gini Si Galatasaray Jorginho Ke Masonmon Rodrigo Kembali Ke Masonmon Ini Kayak Harvestnya Mana Astaga Melebar Kayak Harvestnya Ternyata Oke Dapet Rodrigo Good Ke Jorginho Ke VK Tumori Aduh Maksudnya Ke Kay Harvest Ambil Jorginho Good Wish Bukan Pelanggaran Terhadap Jorginho Lemina Jan Michael Sherry Yoce Fatal Oke Good Masonmon Astaga Wih Pelanggaran Jangan Wilan Masonmon Yang Pelanggaran Jelas Di Pak Yang Dia Mili Main Galatasaray Oke Atal Wih Racing Untuk Mereka Sepertinya Full Taxi Mereka Rodrigo 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 Ke Yoce Fatal Good Langsung Ke Lebih Dekat Ke Kocok Kocok Yuk Ayo Mau kemana Kocok Langsung Buang Kedepan Kerada Men Fakao Si Kayo Dapet Good Tim Wender Ke Kalem Sonode Wih Disatukan Pemain Stacker Kita Kai Harvest Kai Harvest Kai Harvest Waduh Nyaris Membuka Keunggulan Kai Harvest Tapi Sayanya Masih Melebar Tendangan Dari Kai Harvest Kebaik Sebenernya Aduh Sayang Sekali Kai Harvest Kurang Tenang Fokus Fokus Kaya Harvest Kocok Masuk Ke Calik Isi Kita Ibang Udah Lolos Sebenernya Yang Harus Cari Go Si Galatasaray Minimal Oke Coba Tengah Fokus Kita Menyerang Astaga Bolanya Sekarang Yang Lebih Pelan Udah Menit Tempat 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 Taja Yuce Fatal Dapat Good Oke Half Time Visual Kedudukan Kosong Kosong Di bawah Pertama Kita Menyerang Dan Kai Harvest Satu Pendangan Aduh Sekarang Kirilan Si Cuming No No Problem No Problem Dari Cuming Gak Bapalah Gak Masalah Karena Penampilannya Cukup Baik Sudah Tapi Dia Juga Pemain Mudah Kok Sudah Ngomong Ngomong Sih Harus Si Siap Siap Yuk Tepuk Tangan Dulu Oke Kita Langsung Saja Gascon Ke Kickoff Kedua Dari Lack Kedua First Knock Round Javah Champions League Oke Telah Dimulai Lack Minah Calik Lu Yendama Calik Ke Liness Liness Itu Nomor 14 Luar Bolanya Si Saracai Gagak Dimaing Duh Back Dari Ulu Gue Juga Kai Harvest Ini Dipes 8 Menit Kayak Berapa Menit Aja Di Viva 5 Menit Udah Kayak Duh Lama Banget Gitu Dipes Ini 8 Menit Kayak Hitungan 3 Menit 4 Menit Saja Lemina Potong Yosef Atal Good Ke Mason Rodrigo Terbuka Lebar Waduh Mason Ke Kai Harvest Aduh Gagal Mason Dapet Oke Good Astaga Jauh Jauh Jujurnya Sayangnya Durmas Dines Odoy Good Offset Si Aduh Terlalu terburu-buru Juga Pintar Juga Si Back Dari Atas Sarai Kita Kita Coba Menyerang Cetak Goal Minimal Satu Gitu Soma Kalau Mason Nodoy Ketimo Wanner Offset Lagi Astaga Wanner Kalem Tunggu Dulu Astaga Keburu Amat Dah Kayak Mau kemana Aja Sih Wanner Mau Kondangan Mungkin Keburu Amat Lari Tunggu Dulu Kalem Kalem Soma Aduh Gagal Yuce Fatal Hendrik Konyukuru Masonmon Berduel Yutun Nagatomo Rodrigo Dapet Good Ke Odoi Odoi Ke Kair First Kair First Ke Odoi Aduh Odoi Dapet Yuk Odoi Odoi Calum Osan Odoi Kali ini Kocok Meng-save Pendangan Dari Calum Osan Odoi Jorginho Dapet Good Ke Rodrigo Ke Kair Gukan Pelanggaran Kocok Ginyo Aduh Oke Masih Dapet Gila Mereka Benar-benar Mainnya Pressing Pressing Terus Kofi Kayo Tomori Wenner Lumpanya Kok Gitu Harvest Offset Tuh Hakim Garisnya Agak Mabuk Mungkin Agak Diangkat Gila Emang Hakim Garisnya Lemina Digantikan Oleh Selucuk Inan Bentar Bentar Ada yang Saya Gantikan Waduh Harvest Sudah Mulai Lelah Jarot Mungkin Serang Terus Mereka Jarot Kita Masukkan Lalu Kimit Mungkin Bisa Lah Aduh Si Izo Masih Kimit Ke Redback Dulu Sementara Termantikan Joce Fatal Joshua Kimit Sky Harvest Kita tarik Pemain termahal Chelsea Tapi Belum Terlalu Menyatu Coli Si Wender Dan Kimit 3 Fall Apa Aja Fall Offset Itu Tadi Oke Good Aduh Calik Langsung Kedepan Soma Joshua Kimit Keluar Keluar Harusnya Oke Keluar Bola Kita Throw in To Chelsea Eh Akbaba Masuk Menghentikan Hendrik Honjukuru Kimit Ke Mason Mon Mon Ke Rodrigo Rodrigo Ke Babang Jarot Astaga Ditutup oleh Yutoy Nagatomo Ambil Astaga Rodrigo Ambil Good Rodrigo Wih Keluar Don Wasit Kita Main 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 Santuy Aja Dah Kita Udah Lol Tapi Bisa Cetak Gul Gitu Ke Tomori Ke Jarot Jarot Astaga Jarot Astaga Mereka Juga Defannya Gila Gilaan J Jarot Astaga Kocok Tampil Cantik Yang Kita Komen Dari Tadi Sayang Sekali Penampilan Bagus Dari Tampil Menembak Mereka Conor Masuk Menemukan Ambil Soma Astaga Melenceng Kutsoma Sangat Sayang Sekali Sundunan Dari Kutsoma Lenceng Jauh Sangat Disayangkan Kutsoma yuk menit 7-8 dan yuk 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 tambah astaga ke Wener dong Alonso Jorginho kalau Masono udah terburu-buru selalu tuh si Wener Rodrigo astaga gila kagak pelanggaran tuh Zoma ke Joshua Kimmich ke Masonmon astaga umpahnya lho mulai mabuk bentar kita bisa mungkin masukin si William pergantian terakhir kita untuk meraih serangan Masonmon yang ambil oh doi masih di save lagi-lagi gila kocok tampil baik kita full tag dah ya coba kita full tag Zoma biar stay di depan gak ada yang dekat nih gila kan weh dekat dong Masonmon good Masonmon William gucok trut 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 William yang baru masuk menambah keunggulan Chelsea agregat jadi 4-0 gila 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 dari save full tag jadi cool dong William good job William kocok sedih lagi padahal penampilannya cukup baik hari ini tapi sayangnya kurang beruntung ini tumpan dari moon sangat rara William tanpa penjagaan sih tanpa penjagaan dia kosong langsung diinpan uh nanggakomo kalah postur sih dia dengan William ya William lagi-lagi William 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 ntar aduh kagak bisa ya udah habis nih pedantin kita suju inan diindama tambah waktu 5 menit lihat gila kan padahal kagak ada buang-buang waktunya sama sekali sih kocok magut bisa tuh Timo Wender Timo Wender aduh sayang sekali Jirot astaga Jirot wih siapa nih yang melanggaran nih astaga Jirot ternyata yang melakukan pelanggaran terhadap Ahmed uh padahal kakinya Jirot kagak ngapa-ngapain tuh ya namanya aja basit pes bro yuk tinggal 2 menit Soma Jarot oke good bisa tuh astaga kagak lihat saya kalau udah ada orang Fikai Tomori oke full time whistle kita dipastikan lolos ke babak selanjutnya UEFA Champions League tengkar tuh tengkar dah tengkar dah yuk tengkar Masonmon menjadi kreator goal nyamperin si siapa nih good Soma ternyata dua pemain yang pernah dipinjam-pinjamkan oleh Chelsea face baru dari Mon cukup keren dari apa yang lupa sih dari manifest oke kita kita stick di pertandingan kali ini possession kita menghasil 53% berbanding 47% lalu shoot 6 kali kita 4 kali on target dan ke atas hariannya 2 kali shoot 1 kali on target 4 kali fall kita sama offset-offsetnya ke atas hariannya 1 kali fall lalu passingnya ya lumayan dikit kita pasing-pasing crossing sama-sama 2 kali terception 16 kali kita tackle di atas harian lebih banyak yang save 3 kali kocok dan zooming hanya 1 kali MVP pertandingan kali ini ada di ya Masonmon dan sayang sekali Kai Harvest yang menjadi pemain termahal kita harus tampil buruk dengan rating 4,5 sayang sangat disayangkan Kursuma 4,5 pesan penampilannya cukup baik loh oke bisa kita lihat Barcelona harus gugur di tangan Bayer Munchen dengan akrikat 62 astaga 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 Barcelona lalu Liverpool menang 73 akrikat atas Atletico Madrid Inter menang besar 4-0 clean sheet mereka Arsenal menang 62 3-0 kita 4-0 Real Madrid menggugurkan enggak Rusia Dortmund dengan akrikat 32 dan Juventus Ronaldo kagak berkutik lihat dihabisin sama City skornya 5-0 gila sih gila gila Ronaldo aja gak berkutik tuh ada pin City astaga ini harusnya jadwal udah keluar sih kita lihat dulu aduh kok kesini sih ke schedule oke sangat baik terima kasih kita akan bertemu Olympic Lyon di quarter final ya tidak boleh meremehkan tapi ya bisa kita jadi tim yang diunggulkan dalam pertandingan ini tapi ya Olympic Lyon juga ada Memphis Depay yang kita incar juga tapi sayangnya gagal bergabung dan bisa kita lihat Barmujan bertemu City Inter bertemu Arsenal dan Madrid bertemu Liverpool kembali ulangan final 2018 akhirnya terulang kembali dan kita bertemu Olympic Lyon bentar-bentar saya lupa 3 tim Inggris eh 4 gila 4 tim Inggris kembali menguasai ini 3 Inggris mulai menguasai Eropa nih 1 tim Perancis 1 tim Jerman 1 tim Italy dan 1 tim Spanyol wah Liga Inggris sudah mulai menguasai sih menguasai Eropa nih mereka oke kita langsung saja ke game plan untuk menghadapi Seven United aduh sangat sayang Wender kita mainkan full dia kelan sekarang mungkin Temi Abraham bisa tampil topi dahulu pici pacuai kita bawa Christensen harvest kita kasih waktu bermain lagi waduh Richie jam ini lagi bagus-bagusnya juga tapi sayangnya gak bisa tampil karena Aspilic Peter juga bagus kabale room aduh gimana coba nih Astaga udah di atas turun sendiri oke gelandang bertahan Matthew Kovacic kita bawa valvede saya ingin main kovacic atau harvest ya valvede dulu aja deh oh kovacic dulu aja biker kovacic bentar redro kita bawa kagak ya kagak usah deh oh bentar back-back ini kita ubah Vika yo kita gantikan dengan Anthony Rudiger Rider Militao ya bentar kita lihat lihat itu Rider Militao aja deh kita mainkan dan Kapten Cesar Aspilic Quetta long shoot kita berikan ke Joshua Kimmich free kick Taker Willian dong penalti Willian batu serangan Rider Militao Christensen dan Tamiya Abram oke tanpa babas apa sih kita langsung saja gaskin ke kick off babak pertama oke bermain di kandang Seville apa ini namanya kandang Seville Bramal land kandang dari Seville kita di pertandingan pertama itu menghadapi Seville kalah kagak sih kayaknya sih kalah kita menghadapi Seville eh kalah atau imbang ya waktu itu lupa saya kayaknya kalah sih stand for beat kita atas Seville kalah atau imbang ya tandingan pertama karena ini dan Henderson main ya hampir ada face-nya semua pemain Seville Tisa kalau dibuat series sih karena musim depan mereka tergradasi kagak sih kagak ya kayaknya mereka masih bertahan di zone up yang apa tuh Norwich satunya apa saya juga lupa Aston Villa masih bertahan oke kita lihat setting layup dari Seville Sharp dan Moser dari ini depan Norwood Fleck Berge Steven Egan Red Schoenor dan Dan Henderson dari MU lagi lagi 5 back mereka lagi lagi ini susah ini oke setelah dari Chelsea dan menitau Christensen Asprek Emerson dan ini di tengah ada Kimits Kovacic Becker dan depan ada Pulisic Abraham dan William William Oke Joshua Kimits setelah siap 5 back lagi mereka emang susah jadi tutus tembukan Raja kapan dari susah juga tembukan apa udah main ya belum sih oke selamat nyansikan kickoff pertama saya film ada Chelsea di lanjutan PR Melik lagi lagi hujan di Inggris gila emang hujan mulu di flag aduh bayan sap tutup dong bisnisan mau kemana sih Kovacic ke kristian polisik oke good aduh banyak kagak terarah gila baldog ambil Abraham yuk good bisa tukar polisik astaga polisiknya malah ambil polisik good ke temi Abraham astaga masih disap oleh Dan Henderson temi untung kesalahan bisa dimanfaatkan oleh polisik harusnya tercut dulu ya dulu bisa oke mengeksikan corner polisik gagal mati ke Emerson astaga Seville yang meminjam siapa Tau Kovacic waduh kerebut sama bergy lagi Kimmich Kimmich Joshua Kimmich waduh kristensen oke Cesar Asper Kweta ke Edermil tau yuk kita harus layih 3 point nih astaga dipotong lihat kita kalau ngadepin shop Norwood Steven ambil backer good ke William ke tem Abraham astaga di arah ini gak bisa Emerson ke polisik oke good polisik aduh Joshua Kimmich sayang sekali penganggaran tuh Emerson kan bener karena menaik kaki dari berge berge atau berge kan bolanya berduel dorong dorong tuh Emerson sayang sekali Joshua Kimmich umpan dari polisik udah pantep tuh Anderson langsung ke depan ini kalau saya filter degradasi ini bisa nih kita jadi opsi untuk datengin oke good Emerson 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 ke polisik astaga ditutup lagi lagi corner pilihan yang ambil polisik astaga masih melambung sundulan dari christian polisik aduh kemana ke polisik eh fokus fokus jangan terlalu mengharapkan wender terus nih kita wender cedera kita juga lapisnya jirot ya banyak sih sebenarnya cuma kita tahu sendirilah musim baru musim kemarin kita tanpa wender aja ini serang kita cukup mandul sekarang ada wender juga cek mandul kita gimmick ke backer gimmick ke william william ke temi abraham temi abraham oke curut 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 temi abraham yuk foto dulu asik selebrasinya gila cukup baik langsung tepuk shooting kaki kiri curut gila kaki kirinya tuh sangat berbahaya oke kita anggul 1-0 flag red sauce egen stephen balik ke norwood flag kibit sambil oke aduh gagal berge muset besap astaga oke good untung kabal leo maker cari rekan ke joshua kimits ke william ke good william buka pulang gitu william aduh waduh besap eh jangan terlalu maju christensen mundur untung masih ada spili kueta nih jangan lupa ya kalian komen di bawah spili kueta kita pertahanin atau kita jual itu tawaran cukup menarik sih ke real madrid aduh temi ditutup sama resos sayangnya anderson buang ke depan joshua kimits ke william william ke temi abrah aduh padahal saya pencet itu buat shot fact astaga tambah waktu 1 menit oke halftime whistle sudah tahu sendiri tambah waktu di pes ini agak error agak bener dan kita 1-0 di babak pertama ini melalui gol temi abraham good job temi dan bisa kalian lihat statik ini oke kita langsung saja gasikan ke kickoff babak kedua kimits ke christensen backer aksesara spili kueta spili kueta ke william oke good aduh direbut sama ikan pasti oke dapet dong gaspili aduh lewat bolanya norwood kembali ke red source ke steven steven norwood flag ke sharp bukan merek tv ya atau merek balang elektronik oke good kaya dari milita kimits ke backer backer ke william astaga ditutup nih william dan berge ke flag ke norwood aspili gagal menutup bahaya ambil christensen ambil ambil yuk ambil aduh gagal steven waduh wih tutup good si backer good job emerson ke edder meditau ke mateo kovacik astaga bolanya terlalu deras norwood ke berge flag dapet kovacik good ke temi abraham yuk good temi temi astaga gagal lebih dulu tuh jatuhnya si henderson cukup baik berge meditau good langgaran apa coba dilahang menyentuh pemain lawan terlalu kasar nih kita pokoklah pemain lawan goyang dikit aja folda kita bahaya golda kan bener pokok dikit pasti golda pasti 95% jadi gold itu si milita malah muter muter ngapa coba osborn masuk pemilik dari osborn di spiderman itu apa osborn atau siapa itu apanya hairy ya ampun di arahin kagak bisa sini berat kayak berat gitu loh di arahin kovacik ke backer itu si abraham ada pulang dibuang sia-sia oke good abraham tahan dulu wuih backer ke kovacik kovacik ke pulisik pulisik oke cerut 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 christian pulisik menambah keunggulan celsi atas seville united good job pulisik good job yo mulai tengkar tengkar norbut sama siapa tuh egan atau siapa ayo red sauce egan salah omong saya abraham bola sih emang bukan pelanggaran backer ke kovacik langsung ke pulisik shooting gila 5 back lihat tuh bisa kalian lihat sendiri kan numpuk-numpuk tuh susah emang dilempatin sih backnya semua ngerumpul tuh si anderson yang telat juga christian pulisik good job good job pulisik ntar ntar udah menit 70 aja kita ganti dulu hmm kovacik masih bisa sih main batsoe mungkin kanan lalu langsung kita kita mainkan backer atau kovacik yang kita ganti anaknya aduh ini buat saya bingung nih backer aja kita ganti dengan federico valvedre yang kita debus dari real madrid juga yuk yuk 21 ini masih belum aman buat kita sebenarnya red sauce o'connell egen osbon osbon ke egen lagi kembali ke norwood flag ke sharp lihat lihat gila kan tutup asmi nih good gila kayak gitu astaga kayak kayak apa ya kakak masuk akal gitu astaga reggae boy fokus reggae boy minta bula kakak kak balero good ke marcos alonso oke harus kita istirahatin sih jangan terlalu paksa kimits astaga hilangnya bola tuh kita sangat gampang gitu kayaknya kalau lawan mah susah gitu ini curhat nih saya jadinya egen norwood flag langsung mumpan ke depan headerminita good job federico valvedre Joshua kimits michi 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 masih michi michi aduh salah umpan sharp aduh oke good langganan ternyata kimits yang naik kaki dari sharp padahal kagak sengaja juga tuh sharpnya aja yang cari kesempatan dalam kesempitan oke bergantian dari cheville udah menit ke 88 connell flag iya si winner kita istirahatin aja habis ini kan kita ngadepin liverpool kan fachik good yuk pulisik lari pulisik pulisik umpan ke reggiboy reggiboy gagal aduh tambahin waktu 3 menit habis harusnya set oke full time whistle kita meraih kemenangan kembali hasil positif di pyramid league dan menang tipis atas seville united dengan skor 2-1 atau 1-2 gol dicetak oleh moset abraham dan christian pulisik cukup berat juga sih menghadapi ini oke kita lihat statistik di pertandingan kali ini possession seville lebih menguasai 52% berbanding 48% sebenarnya si seville ini tadi banyak kebanyakan bermain defense serangan sih hanya counter attack sekali lihat mereka hanya 3 kali peluang itu dimanfaatkan dengan baik oleh mereka 3 kali shooting jadi 3 kali on target kita 6 kali shooting 4 kali on target 3 kali fall passing mereka lihat 100 kali passing kita hanya 75 kita 2 kali crossing interception mereka angkulis 1 dan kita 5 kali tackle dan dan henderson melakukan 3 kali save mvp ada di temi abraham dengan rating 7,5 oke good job henderson tampil buruk jadi 5,5 ya oke bisa kita lihat hasil dari match ke 32 celsi menang tipis leicester menang 3-1 emu menang tipis mesam tahan imbang oleh wolverhampton arsenal menang 3-1 atas newcastle liverpool menang tipis totian menang menang besar watford city menang 4-2 dan neverton menang tipis dan ya kita masih terpaku di posisi 5 dan menjadi kemasukan yang sedikit nih di musim ini di premier league kelihatannya dengan 15 goal saja sih dan mencetak 44 goal ya walaupun sekitar kita sedikit mandul tidak ketinggalan tidak paling sedikit untuk mencetak goal tim kita paling sedikit itu ada di team bentar 25 benerli sih kayaknya ya benerli itu yang paling sedikit 25 goal terbanyak liverpool sudah pasti dengan mengemas 64 goal tiga terbawah masih ada sevil norwit dan benerli dan ya di pandingan selanjutnya kita akan menghadapi liverpool di FA Cup semi final ya tidak target besar sebenarnya di FA Cup saya ya diharapkan aja waduh mamut daud ini juga bagus juga gimmick oke kita coba latih lagi pemain-pemain kita step one skill bentar waduh winder chipshoot control siapa lagi yang bisa dilatih chipshoot control aja bentar kita latih oke lalu ada iya jangan lupa juga kalian kasih komen si siapa ini namanya tadi saya lupa lagi si aspili kweta kita lepas atau tidak karena tawarannya cukup mengirukan 56 juta pound sterling jadi kalian komen di bawah bertaharin atau jual aspili kweta kalau jual kita masih bisa datangin redback baru musim depan sebenarnya sudah ada kimit sih tapi ya tidak masalah datangin lagi redback baru sadar saya kalau kimit jadi pemain dengan rating tertinggi di celsi lalu dirikuti oleh kepa kante sudah turun 87 ya kalau tidak salah kante paling tinggi kabar dari 88 tapi sayang sudah turun jorginya sudah turun william juga sudah turun kovacik ini juga turun bagus lah turun atau naik jirot turun juga garves 83 rating terbawah kalau tidak salah cuming dengan 65 dan dia musim depan akan dipinjamkan ke bristol oke dan coba kita lihat tengok dulu top scorer sementara ya masih Sadio Mane dan Harry Kane bersaing cukup panas william ini nama winner belum masuk nih emang telat sih masuk paru musim si winner dan asis sekarang 2 bele 11 asis william nama asis 4-4 pulisik jirot pasuai oke lah ntar saya ingin ke FA Cup top scorer uh winner masih bisa sih ini cetak 1 goal lagi dia bisa jadi top scorer asis oldoy pulisik winner oke selayu semangat semangat oke mungkin sekian dulu video kali ini terima kasih yang telah menonton sampai akhir jangan lupa untuk di klik tombol like klik klik dan yang baru bergabung atau yang baru nonton atau baru tahu jangan lupa untuk di klik tombol subscribe juga hidupin tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Marcel Allen juga jangan lupa untuk sharekan video kali ini ke siapapun sahabat terabat pacar rekan kerja atau siapa sharekan dan jangan lupa untuk follow aku media sosial instagram dari channel Marcel Allen dengan nama at marcelalainofficial underscore untuk link ada di kolom deskripsi bisa kalian klik aja nanti kalian akan masuk diarahkan ke instagram dari channel ini mungkin sekian dulu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya semangat terus jangan kesikendor gas kan sampai jumpa lagi see you and ciao bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati